Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Siti Masyitoh merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dirinya menjadi insan yang sejati Beliau merupakan mantan istri dari Nabi Khidir alaihi salam Siti Masyitoh merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra'mi'raj Dalam perjalanan pada peristiwa Isra'mi'raj, Rasulullah mencium bau wangi Lantas beliau bertanya kepada Jibril Wahai Jibril, bau apakah ini? Jibril menjawab Ini adalah bau Masyitoh dan anak-anaknya Pada zaman dahulu ada seorang raja menjodohkan anaknya dengan Masyitoh Dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan Sang anak raja pun siap menikahi Masyitoh Namun sang anak raja enggan menggauli sang istri Dan pada suatu ketika anak raja tersebut berkata kepada si istri Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah Namun kamu harus menjaga rahasia ini Siti Masyitoh pun ternyata memilih yang kedua Maka mereka pun tinggal bersama Setelah setahun mereka berumah tangga Raja memanggil istri anaknya dan bertanya Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda Anakku pun juga masih muda Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak? Lalu Masyitoh pun menjawab Anak adalah anugerah dari Allah Apabila Allah berkehendak maka kami akan memiliki anak Namun jika tidak sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya Mendengar jawaban tersebut Raja langsung memanggil anaknya untuk menceraikan Masyitoh Dan anak Raja pun menceraikannya Lalu Sang Raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali Masyitoh hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah Seperti yang diajarkan mantan suaminya Pada suatu hari ia bertemu seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut Bismillah Lantas Masyitoh bertanya kepadanya Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu? Laki-laki tersebut menjawab Sesungguhnya saya ini sahabat mantan suamimu Maka mereka pun memutuskan untuk menikah Dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka Setelah beberapa lama Masyitoh berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun Begitu juga dengan suaminya Dia sebagai pekerja di istana Fir'aun Di dalam kitab Qososul Ambiya Karya Imam Ibn Kathir Dikatakan bahwa Anak raja yang menikah dengan Masyitoh adalah Nabi Khidir Ya, Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabi Allah Musa AS Itu yang namanya diabadikan oleh Allah dalam surat Bani Israel Jadi Masyitoh bisa tangguh keimanannya Karena beliau mantan istri Nabi Khidir Maka dari itu meskipun diceraikan Keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyitoh Tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketawahidan kepadanya Ketika Masyitoh menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun Terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyitoh Pada saat itu di pagi hari di istana Fir'aun yang megah Nampak dua orang perempuan yang sedang beraktifitas Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai menenteramkan Dan seorang remaja putri cantik jelita Namun jika dicermati nampak kalau keduanya berbeda kedudukan walau terlihat sangat akrab Perempuan dewasa itu adalah Masyitoh Remaja putri itu duduk menghadap cermin Sementara Masyitoh asik menyisir rambut sang putri dengan menggumamkan lirik lagu Sambil melakukan aktivitas mereka bercakap Bibi apakah aku sudah cantik? Masyitoh pun menjawab Tuanku putri senantiasa cantik Bibi tidak bohong kan? Lalu Siti Masyitoh pun menjawab Seumur-umur pernahkah Bibi berbohong kepada tuan putri? Iya memang Bibi tidak pernah berbohong Mereka pun asik bercakap Banyak pertanyaan-pertanyaan meluncur dari mulut mungil sang putri Yang memang dikaruniai otak yang cerdas Hingga tidak terasa sisir di tangan Masyitoh terjatuh Masyitoh pun mengucapkan Subhanallah Ampun tuan putri maafkan hamba Si putri pun berkata Tadi apa yang Bibi ucapkan? Bibi Masyitoh menjawab Ampun tuan putri Tuan putri berkata Bukan, bukan yang itu Bibi Seketika bias wajah ibunda Masyitoh menyadari keteledorannya Terpaku beberapa saat Hingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakannya Dengan terbata-bata Subhanallah Siapa itu Allah Bibi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayah anda? Masyitoh menjawab Allah itu Tuhan hamba Tuan putri Lalu sang putri pun berkata Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku Raja Fir'aun? Tercekatlah ibunda Siti Masyitoh Terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya Masyitoh pun berkata Benar Tuan putri Namun bagi hamba dan keluarga hamba Tuhan itu Allah yang satu Sudahlah Tuan putri lupakanlah Itu tidak penting Dan mereka berdua pun melanjutkan kegiatan Dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting sebelumnya Di balai ruang istana Fir'aun Nampak berkumpul sang raja dengan punggawa-punggawa kerajaan Mesir Lengkap dengan pendetanya Mereka asyik bercakap-cakap Raja Fir'aun berkata Pendeta bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja? Pendeta menjawab Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba Raja Fir'aun berkata Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu? Pendeta mengatakan Tidak usah khawatir Tuhan hamba Negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan Bagaimana dengan pekerjaannya? Fir'aun berkata Pendeta pun menjawab Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba Kemudian masuklah Tuhan putri dengan senyum tersungging di bibir Mendekati sang raja duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang Tuhan putri Dengan logat manja Tuhan putri itu berkata Tuhan hamba Putri kunan jelita purnama kerajaanku yang tiada tara Apa yang kamu inginkan hari ini hingga mau ikut duduk di sini? Sahut Raja Fir'aun Tuhan hamba ada berapakah Tuhan di muka bumi ini? Terkesiap Raja Fir'aun demi mendengar perkataan anaknya Putriku hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini Yakni aku Celakalah orang yang tidak menuhankan aku Dengan kekuasaanku aku bisa membuat orang tetap hidup Atau memberinya kematian bahkan kesengsaraan sepanjang hidup Putrinya pun berkata Tuhan hamba Kemarin bibi masyitoh menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku Sontak Raja Fir'aun berdiri dengan rasa amarah yang teramat Raja Fir'aun pun berkata Apa? Tuhan mana yang disembah oleh masyitoh? Putrinya pun menjawab Bibi masyitoh menyebut asma Allah bukan asma Tuhanku Siapa itu Allah? Raja Fir'aun pun berkata Putriku hanya ada satu Tuhan dan itu adalah aku Semua yang hadir terdiam membisu hending Raja Fir'aun berkata Punggawa tangkap dan masukkan masyitoh budak Bani Israel itu ke dalam penjara Semua Punggawa berdiri dan serempak menjawab Huli Tuhan hamba Raja Fir'aun berkata Pendeta persiapkan pengadilan untuk masyitoh secepatnya Sang pendeta pun menjawab Duli Tuhan hamba Tuhan putri tercekat tidak terbayangkan sebelumnya Apa yang telah disampaikan akan membuat celaka dayang yang paling disayanginya Namun apa mau dikata Nasi telah menjadi bubur Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret ibunda Siti Masyitoh dengan paksa Pengawal pun mengatakan Celaka engkau dan keluargamu Masyitoh Masyitoh menjawab Ampun Tuhan Ampun Tuhan Dengan wajah yang teramat takut Di sebuah rumah yang amat sederhana Jauh di pinggiran kota Nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya Dua orang anak perempuan Seorang anak laki-laki Dan satu lagi anak yang masih balita sedang digendong oleh ayahnya Hingga Terdengar suara pintu dibuka dengan paksa Mereka berlima nampak terkejut Spontan mereka berkumpul Anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan takut Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar Mereka membawa keluarga Masyitoh Kalian semua harus ikut kami Anak-anak Masyitoh pun menjerit Abi, Abi, Ayahku, Ayahku Tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya Dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir Nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para punggawa, pendeta dan pengawal kerajaan Di depan mereka duduk bersimpuh tertunduk dengan tangan terikat ke belakang Ibunda Siti Masyitoh didampingi dua orang pengawal kerajaan di sebelah kanan kirinya Nampak di sebelah kanan keluarga Masyitoh dengan muka tertunduk lesu Lelah dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan Raja Fir'aun berkata dengan suara lantang Masyitoh Katakan Fir'aun Tuhanku Dia mengatakan hal tersebut sebanyak tiga kali Masyitoh pun tetap tak bergeming hingga Raja Fir'aun mengulanginya ketiga kalinya Masyitoh pun berkata Allahu ahad Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masyitoh Para punggawa, pendeta, dan pengawal bergumam mencemooh Masyitoh Lancang kamu berani menyembah Tuhan selain aku Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masyitoh Fir'aun Tuhanku yang maha perkasa Namun apa yang terucap dari mulut Masyitoh adalah Allahu ahad Allah maha esa Demi melihat keteguhan hati Masyitoh Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyitoh Masyitoh Kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku Aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu Namun Masyitoh pun tetap mengucapkan Allahu ahad Allah maha esa Raja Fir'aun berkata Masyitoh Kalau aku berikan separoh kerajaanku Maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berkata Allahu ahad Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan Masyitoh Kalau engkau aku jadikan istriku Dan ku angkat menjadi permaisuriku Maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyitoh tetap berpegang teguh Dan mengucapkan Allahu ahad Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masyitoh Dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masyitoh Semakin marah Raja Fir'aun demi mengetahui keteguhan hati Masyitoh Masyitoh Engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih Atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap berkata Allahu ahad Allah Maha Esa Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat Pengawal seret suaminya masukkan ke dalam belanga minyak Kata Fir'aun Pengawal pun menarik lengan suami Masyitoh Sementara Balita yang digendungnya diserahkan kepada anak pertamanya Terangkat muka Masyitoh memandang suaminya Pun dengan suaminya mereka beradu pandang dan saling tersenyum Masyitoh pun berkata Syahid, kemuliaan surga menunggumu Suaminya berkata Insya Allah, relakan Dengan kasar pengawal menariknya Ketiga anak Masyitoh pun menjerit meneriaki ayahnya Suami Masyitoh mengatakan Selamat tinggal anak-anakku Semoga kelak bertemu di surga Semakin geramlah Raja Fir'aun Raja Fir'aun berkata Katakan Fir'aun Tuhanku Tetap saja mulut Masyitoh mengatakan Allahu ahad Raja Fir'aun berkata Seret anak pertama Masyitoh Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak kedua Masyitoh Pengawal menariknya dengan paksa Anak pertama pun menyebut nama-nama ibunya Masyitoh mengatakan Sebut asma Allah anakku Dengan muka sendu Anak pertama mengatakan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Raja Fir'aun pun berkata Bagaimana Masyitoh Sebut Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap berkata Allahu akbar Raja Fir'aun berkata Seret anak kedua Masyitoh Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyitoh Balita yang digendongnya diserahkan kepada anak ketiga Masyitoh Pengawal menariknya dengan paksa Dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak Sebelum itu Masyitoh mengatakan Sebut asma Allah anakku Lalu anak kedua itu menyebutkan Allahu akbar Allahu akbar Raja Fir'aun berkata Bagaimana Masyitoh? Sebut Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap menjawab Allahu ahad Allah Maha Esa Seret anak ketiga Masyitoh Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyitoh Balita yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyitoh Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya Mengawal menariknya dengan paksa Anak ketiga pun mengatakan Umi, ibuku, ibuku Masyitoh menjawab Sebut asma Allah anakku Lalu anak yang ketiga menjawab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Raja Fir'aun berkata Bagaimana Masyitoh? Sebut Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap berkata Allahu akbar Keteguhan iman ibunda Siti Masyitoh Semakin membuat Raja Fir'aun marah Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsumu Masyitoh Ibunda Masyitoh menundukkan kepala Mencium anak bungsu yang digendongnya Sebut Fir'aun Tuhanku Atau aku rebus anak bungsumu Ibunda Siti Masyitoh tercekat Ada keraguan di wajahnya Ketika melihat Roman anak bungsu digendongnya Terdiam sambil terus menciumi wajah anak bungsunya Hingga Allah SWT menurunkan mu'jizatnya Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu Berbicara kepada ibunya Ibu teguhkan hatimu Kuatkan imanmu Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang kufur Relakan ibu Jangan sampai iman ibu goyah Semua yang hadir di ruang sidang tersebut Akhirnya terkejut Masyitoh berkata Allahu akhad Allahu akhad Allahu akhad Subhanallah Engkau maha agung ya Allah Ampuni hambamu yang sempat ragu Raja Fir'aun pun berkata Seret anak bungsu Masyitoh Dengan menjerit Masyitoh berkata Allahu akhad Allahu akhad Allahu akhad Dengan mempertahankan anak bungsunya Dari renggutan tangan para pengawal Hingga Masyitoh jatuh Terduduk Menyimpuh Tertunduk Dan menangis Satu dua yang hadir di ruang sidang Mulai merasa terenyuh Dan menitikkan air mata Sekarang hanya tinggal engkau seorang Masyitoh Katakan Fir'aun Tuhanku Masyitoh tetap berkata Allahu akhad Raja Engkau telah renggut permata-permata hatiku Apalagi yang aku tunggu Selain lekas bertemu dengan mereka Di surga Allah yang maha sempurna Pengawal Seret budak murtad ini Masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih Pengawal menyeret lengan Masyitoh Masyitoh tidak melawan Mengikutinya dengan hati ikhlas Menunggu bayaran surga Allah yang maha esa Setelah Masyitoh dihukum Hadirin yang ada di ruang sidang Tertunduk mendapatkan pelajaran berharga pada hari ini Tentang harga yang harus dibayar karena keteguhan iman Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas Terjadilah peristiwa yang aneh Setelah itu muncul bau yang harum Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anaknya Dikubur di satu tempat Hingga suatu hari dalam Israq Mi'raj Rasulullah melewati tempat tersebut Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum Dan menanyakan asal dari bau tersebut Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya Jawab Malaikat Jibril Demikianlah kisah dari seorang muslimah yang berhati mulia Dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah SWT Hingga akhir hayatnya Dan meski hanya tersisa tulang belulan Dari makamnya tercium bau harum Yang membuat Rasulullah kagum Demikian dari kami Apabila banyak kesalahan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!